Intro Salam sejahtera sekalian, musuh dalam selimut merupakan sebuah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan bagaimana seseorang yang sangat dekat dapat menjadi seorang pengkhianat. Daud menceritakan dalam Masmur Pasal 55 pengalamannya berjumpa dengan musuh dalam selimut. Sahabatnya yang sangat dekat yang bahkan pergi ke rumah Allah bersama-sama dengan Daud yang mengetahui segala rahasianya, pengalaman-pengalaman hidupnya, dosa-dosanya dan kelemahan-kelemahannya luar dalam tahu tentang Daud ternyata justru mengkhianati dia dan menyebabkan Daud hampir saja mati. Daud khawatir ketika menghadapi sahabat yang seperti ini. Tetapi apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-23 Daud berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan maka ia akan memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu koyah. Daud memilih tidak membalas sahabat yang memperlakukannya demikian. Ketika dia menghadapi musuh dalam selimut, dia tidak membalas, dia bercerita kalau dia punya sayap dia mau pergi ke padang gurun. Bukan karena Daud takut tetapi karena Daud tidak membalas segala sekalian dan dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan membela dan memulihkannya dia. Dia tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar itu koyah. Ketika Anda punya pengalaman disakiti, dicelakai oleh sahabat-sahabat yang seharusnya mengasihi Anda, jangan pernah membenci mereka sebab kebencian tidak akan pernah menghasilkan sesuatu apapun yang baik. Ampuni mereka, serahkan dalam tangan Tuhan, berlindung pada Tuhan dan satu hal lagi. Sudara sekalian ketika Daud merasa sangat sakit di dalam perasaannya, maka dia meminta Tuhan menyembuhkan dia. Dan hari-hari ini jika Anda mempunyai rasa sakit hati yang dalam karena sahabat-sahabat pemencelakaan engkau, mengapa tidak engkau datang kepada Tuhan, biarkan Tuhan memulihkan hatimu. Dan jangan menyimpan kebencian dalam hati, tapi serahkan dalam tangan Tuhan, agar sahabat-sahabatmu yang pernah menyakiti hatimu pun mereka juga boleh berdoklat. Dan demikianlah kita menjadi orang-orang percaya yang berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Tuhan Yesus memberkati.